Nih guys, gue pake sendal guys, sendal jepit, kita pergi pake sendal jepit Hai guys, hari ini gue sama si Bambang, mau ke acara pernikahan temennya dia Di Bursa, jadi ini pertama kali gue pergi ke Bursa, sebelumnya gue ga pernah pergi ke Bursa Jadi nanti kita liat sama-sama ya Dan ini juga pertama kalinya gue ke nikahan orang Turki Jadi nanti dari Istanbul kita bakalan ke Bursa itu nyebrang pake kapal guys Jadi nanti dari Istanbul kita nyebrangnya lewat kapal ke Bursa Tapi nanti tetep pake mobil ini So ini jangan bingung ya guys, kenapa gue mau pergi ke kawinan Tapi penampilan gue berantakan banget Ini sengaja gue ga sisiran, gue sisiran sih guys, tapi ga sempet dandan, ga sempet rias-rias Karena perjalanannya kita hari ini jauh banget, 2 jam lebih bisa Atau mungkin ya 2 jaman lebih lah Jadi gue dandan atau ngerapiin rambut gue atau ngapa-ngapain dari Istanbul ke Bursa Ntar sampe Bursa kemana-mana, sama aja bohong ya Makanya gue sengaja ga ngapa-ngapain, gue sisiran-sisiran aja, santai-santai aja nanti sampe sana rapi-rapiin dikit gitu Let's go Let's go so guys, ini juga ada di kamar, sudah di atas kantor, jadi ini penyeberangan dari Kisambul ke bursa itu kurang lebih 30 menit sehingga 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit oke, jadi kira-kira 30 menit so guys, lihat gak itu? itu kota Istanbul kota Istanbul, jadi wah kita mau nyebrang nih, gak tau pulau bursanya dimana mataharinya guys, gitu memang so guys, jadi pelabuhan yang kita mau tuju sekarang itu pelabuhan di kota yang namanya Jalowa Yalowa Yalowa Besitunya ngomong dari Yalowa Yalowa Jadi Ustaz Yalowa Faisal 27 27 28 Yalowa Yalowa 27 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 36 35 36 38 39 39 39 40 40 40 40 41 40 41 42 42 43 41 41 42 41 42 43 42 mau keluar you ready saya? let's go akhirnya kita sudah nyampe di jalanan umum guys sekarang kita sudah keluar dari area pelabuhannya jadi sekarang kita sudah di jalanan umumnya dan daerah ini namanya Yalowa namanya Yalowa jadi kita sekarang ada di kota Yalowa jadi kalau kita tidak melewati pelabuhan tujuan ke bursa itu kita bisa makan waktu dua sampai tiga jam perjalanan kalau lewat jalan darat ya terus kalau lewat penyeberangan lewat laut itu bisa sedikit menghemat waktu itu bisa sampai dua jam satu setengah satu setengah jam atau dua jam tapi kalau lewat jalan darat naik kendaraan tanpa lewat laut itu bisa makan waktu dua sampai tiga jam mungkin bisa lebih mungkin gitu biar kita menghemat waktu dan biar kita gak terlalu capek banget juga akhirnya kita memutuskan buat naik kapal gak instapel laut terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati guys kita ini udah sampai di acaranya jadi gue datang sama si bapak kita satu meja berdua jadi disini perkawinannya itu karena mungkin lagi Corona ya jadi tamu undangannya itu dikit aja ini kita datang pengantinnya belum datang gak sempat sedikit jadi acaranya seperti ini tuh itu nanti bakalan tempat pengantinnya jadi ini kita satu meja gede gini cuma duduk berdua guys undangannya dikit aja karena mungkin lagi Corona jadi undangannya dikit aja gimana gimana menurut kalian mantap kan ini sama si bapak jadi aku nervos kenapa 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 tembukan luона loli kenapa kenapa love bapak nyaman kenapa kaya bener Wow, gelap guys, pengantinnya udah mau dateng Ya, 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 ya Ya, 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 ya התengah 겨tık Ya, 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 ya Ya, ya... Ya, 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 ya... selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton